Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila seorang perempuan yang memiliki suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau dia tahu bahwa si perempuan Di dalam mimpi ini adalah istrinya Baru arti mimpinya begitu Kalau enggak Enggak tahu mah Di dalam mimpinya gitu menikah dengan pria lain Atau perempuan Atau apa Si suami menikah dengan Perempuan lain Atau perempuan Menikah dengan pria lain Yang udah pasutri ya Yang udah berumah tangga Tidak dinyatakan di dalam mimpinya Tidak tahu bahwa dia itu Istrinya Dan tidak dikenalilah Dia tidak dianggap Tidak mengakui bahwa di dalam mimpi itu adalah Suaminya atau istrinya Nah itu artinya mimpinya tadi yang di atas Kalau enggak diakui Di dalam mimpinya bahwa si perempuan Atau si laki-laki itu adalah istrinya Atau suaminya Nah ini artinya Waka zhalikal maratu Izzat aja wajat birojulin majhulin Ketika seorang perempuan yang bersuami Mimpi menikah dengan Laki-laki yang tidak dikenal Walam tu'ayin hu Dan dia tidak mengakui bahwa Laki-laki itu adalah suaminya Walau arafat suh dan dia tidak kenal Bahwa si laki-laki itu adalah istrinya Iswaminya Walau sumialahu dan tidak dinamakan Bahwa si laki-laki itu adalah sebagai suaminya Fainah atamutu Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa si istri itu Perempuan itu Akan dekat ajalnya Jadi segera tobat Wakilah atau sodakoh Biar panjang umur Wakilah dan sebagian ulama berkata Lauroat Imroatun Apabila seorang perempuan bermimpi Anamayitan nakahaha Sesakan-akan ada mayit Orang yang sudah meninggal Menikahi si perempuan itu Di dalam mimpi Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa si perempuan ini Akan mendapatkan kebagusan Min maudiin di suatu tempat Latar juhu yang tidak disangka Kama analmayita layurja Gimana Kok bisa ditabir demikian Ya sebagaimana Bahwa kita mimpi menikah dengan Orang yang sudah meninggal Itu bukan suatu harapan Nah maka artinya juga begitu Kita akan mendapatkan kebagusan Yang tidak disangka Yang tidak diharap-harapkan Sebelumnya Wakazalika sebegitupun Nikahu rojuli Ar-rojulal mayita Begitupun Seorang suami Atau laki-laki Mimpi menikah Sesama jenis Dengan laki-laki yang sudah meninggal Itu pun sama Akan mendapatkan kebagusan Di suatu tempat Yang tidak diharapkan sebelumnya Waingkanat Imroatuhubla Dan apabila Seorang Istri Perempuan yang sudah bersuami Hublah keadaan Yang memang sedang hamil Mimpi menikah dengan pria lain Gitu Matat Maka mimpi tersebut Menandakan Bahwa si perempuan itu Akan dekat kematiannya Aumata Atau yang mati itu adalah suaminya Nah Kurang lebihnya Dan mohon di maaf Wabilahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya